Intro Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick Kembali lagi sama gue Kevin disini Seperti yang sudah kalian lihat di depan sini Figur dari brand produsen yang tidak asing lagi Ini dia, Hot Toys The Mandalorian and The Child Deluxe Version Yang rilis di tahun 2020 Dari packagingnya aja, sudah terasa banget aura premiumnya ya Kita bahas aja langsung Tampak depan terdapat foto Dinjarin dan juga Grogu Tulisan Star Wars Kemudian ada sleeve dengan foto Dinjarin sedang memegang riflenya Star Wars dengan kode TMS-015 The Mandalorian and The Child Deluxe Version Dan tentunya logo Hot Toys disini Sisi kiri ada foto Dinjarin lagi Beserta logo Disney Plus dan tulisan The Mandalorian and The Child Deluxe Version Sisi kanan begini aja Tampak atas tulisan Star Wars Tampak bawah masih sama Tampak belakang Legally Seared Warning dan lainnya Dan saatnya kita buka Tinggal dibuka ke atas aja seperti ini Langsung disambut dengan penutup pada bagian dalam Terdapat foto ikonik ketika Dinjarin bertemu dengan Grogu Kita angkat juga Buset Langsung terlihat banyak banget isinya ya Baik dari Grogu Dinjarin Senjata dan aksesorisnya Kita keluarin dulu semuanya Supaya kalian lebih mudah Dan ini dia yang kita dapatkan disini Satu amban Face Pulse Blaster Satu Blaster Satu Grapple Hook Satu Bass Car Plate Satu Fibro Blade Satu Whistling Bird Head Satu Helmet Torch Satu Grave Charge Satu Kalung Mandalorian Satu Trekking Fob Satu Extra Poltron dengan Mudhorn Signet Lima Extra Tangan Satu Jet Pack Dua Booster Effect Satu Flame Trower Effect Satu Grogu Dan Satu Stand Plate Berikut dengan Penjepit dan Tiangnya Nah untuk perbedaan Antara Standard dan Deluxe Version Terdapat pada aksesoris berikut ini Satu Hover Prime dengan Extra Grogu Satu Penutup Satu Cam Tone Satu Tumpuk Bass Car Plate dengan Magnet Satu Whistling Bird Effect Satu Hologram Dan Satu Extra Stand Untuk Hover Prime dan Tiangnya Kita bahas dari aksesorisnya dulu Amban Face Pulse Blaster Secara scope sudah terlihat jelas Betapa amazing detail dan paint jobnya Dari ujung depan Sampai ke bagian grip Rapi banget dan super crisp Setiap partnya Benar-benar dikasih weathering Baik pada part metal dan kayunya Seperti bagian depan Terdapat shading warna metal yang dipanaskan Bagian ini juga terdapat weathering Lalu untuk part scope-nya ini Bisa dilepas Tapi dimohon untuk hati-hati Bagian ini juga cakep banget Weathering, paint job Samuanya bagus banget Dan tentunya bagian ini bisa dibuka Tinggal dicongkel aja seperti ini Seolah-olah dinjarin sedang mereload rifle-nya Terdapat strap yang nanti terhubung Pada bagian dada dinjarin Dan bahannya menggunakan bahan kulit sintetis Untuk corak kayu pada grip juga tergambarkan dengan sangat baik Overall, rifle-nya benar-benar cakep Blaster sama seperti rifle-nya Detailnya ciamik dan crisp Terlihat dari setiap part pada bagian blasternya kecil-kecil Tapi sculpt-nya luar biasa detail Tidak lupa weathering juga diaplikasikan di sini Bagian atasnya kurang lebih seperti ini Terakhir, grip dengan warna coklat yang sangat manis Kemudian grapple hook Berikut detail pada bagian kepalanya Ujungnya runcing Terdapat bagian pengaitnya Ada tiga biji Dan warna biru di tengah sini Tapi harap perhati-hati Memang ini lentur Tapi tidak untuk ditekuk Base car plate Secara warna dan motif sudah tepat Hanya pada bagian logo imperial ini Bentuknya seperti tanda bintang pada ponsel Mungkin saiznya masih terlalu kecil Untuk di sculpt sesuai dengan aslinya Fibro blade Ini pisau yang sempat digunakan saat clash dengan Pass Vizla Dari sculpt, detail abis, dan part-part kecil juga dibuat dengan sangat mengagumkan Lecer-lecer pada handle-nya pun diaplikasikan dengan sangat baik Grave charge atau bomb yang dibawa di bagian pinggang Mandalorian Kurang lebih seperti ini Berbentuk lingkaran dengan gerigi berwarna silver Dan dome berwarna merah di bagian tengah Whistling Bird Head Dengan posisi missile-missile mini sudah keluar setengah dan siap ditembakkan Kecil tapi tetap detail Helmet torch Ini adalah part berupa center untuk dinjarin saat masuk ke tempat-tempat gelap Yang nantinya terpasang di bagian sebelah kanan dari helmetnya Secara sculpt sudah tidak perlu diragukan lagi Kalung dengan icon Mandalorian Berikut detail jelasnya bisa dikalungkan ke leher Grogu Tracking fob Digunakan para bounty hunter untuk mencari Grogu saat itu Secara warna dan sculpt sudah sama persis dengan aslinya Dan bagian belakangnya kurang lebih seperti ini Paldron dengan Mudhorn Signet Dimana dinjarin mendapatkannya setelah diarmoran mengalah signet tersebut Pasca dinjarin dan Grogu mengalahkan Mudhorn Dan untuk pemasangannya Hot Toys menggunakan sistem Velcro Ekstra tangan dengan pose mengepal Trigger finger Dan juga pose memegang Overall sudah sama persis Dari warna kuning busuk pada jari jemari Abu tua pada bagian glove bawah Dan segitiga berwarna biru pada punggung armor tangan yang berwarna abu Jetpack yang super cakep Kenapa? Karena biarpun satu warna saja Tapi weathering disini sungguh maksimal Terlihat dari semua part dari jetpacknya Bagian belakangnya seperti ini Jadi nanti memasangnya hanya tinggal ditempel Karena ada part magnet di dalamnya Diberi semacam velvet disini Supaya tidak saling beradu Jadi gak akan lecet Booster effect Nah gue suka sama efeknya Selain ada gradasi warna Bahan yang digunakan juga transparan Jadi jika terkena cahaya Jauh lebih terasa efeknya Terdapat pack disini Jadi nanti tinggal ditancapkan saja ke jetpacknya Flamethrower effect Ini pun sama kerennya Gue suka sama warna turquoise nya di sebelah sini Memberi kesan level panas pada api Scout gumpalanya Bagus banget Gak terlihat kaku sama sekali Dan inilah bocil grogu Or lebih terkenal dengan sebutan Baby Yoda Secara detail kemiripan wajah sudah sangat-sangat mirip Cute banget Bola matanya juga kilap Terasa hidup Cuma emang rambut-rambut halusnya gak diaplikasikan disini Kemudian pada bagian outfit Efek bulu pada kerah juga jelas Bajunya yang seperti bahan linen Dan condong kekarung oke banget Dari teksturnya Skaup jahitan Sampai sobekan-sobekan kecil pada bagian bawah pun Tereksekusi dengan sangat baik Kakinya juga gemesin ya Tangan mungilnya seperti ini Hanya saja untuk artikulasi Terdapat pada bagian kepalanya saja Terakhir ada stand plate nya Dengan tekstur pasir-pasir padang gurun Efek pasirnya dapet banget Warnanya juga pas Terdapat slot untuk meletakkan kaki dinjarin Dan disini juga slot untuk menancapkan si tiangnya Pada bagian depan terdapat plat dengan tulisan Star Wars The Mandalorian Dan stand ini lengkap dengan tiang dan juga penjepitnya Sekarang kita bahas aksesoris deluxe version Hover Prime versi pertama kali dinjarin bertemu dengan Grogu Nah bisa dilihat disini Cakep banget detailnya ya Dari paint jobnya juga manis Ada efek wedding Dan Grogu disini tidak seluruh badan Tepat letak Dan juga tepat warna Terdapat selimut juga di dalamnya Gitu banget sih Dan Grogu disini tidak seluruh badan Jadi cuma setengah doang Seperti ini Menggunakan sistem magnet Supaya Grogu nya bisa dia menempel di hover frame nya Dan kalau kalian mau Kepalanya ini bisa ditukar dengan Grogu yang tadi berdiri Untuk detail dalam pada bagian hover frame nya Kurang lebih seperti ini Penutup hover frame nya bisa dipasang seperti ini Masukkan Kemudian ditukkan Nah Tapi jika kalian ingin ditutup dengan ada Grogu di dalamnya Maka Grogu nya harus didorong ke dalam seperti ini Baru bisa ditutup Kam tono Yaitu wadah untuk membawa si best card plate Kita buka dulu pada bagian atasnya Disini terdapat tempat baterai nya Tapi tenang aja Hot toys gak pelit Jadi dia include kan si baterai nya disini Jadi kalian tinggal buka ini dengan obeng Masukkan baterai nya Kita coba nyalakan Punya gue agak kedip-kedip Kayaknya karena umur dari baterai nya sendiri udah lama Pada bagian samping terdapat engsel Jadi bisa ditutup seperti ini Untuk dibukanya tinggal dicongkel aja Nah Untuk sculpt dan juga paint job Serta efek lecet-lecet di sekelilingnya juga bagus banget Detail bagian dalamnya juga tegas Dan terasa kesan metal nya Kemudian tumpukan best card plate nya Memiliki magnet disini Jadi bisa dibagi seperti ini Dan ini sudah merupakan satu kesatuan ya Jadi tidak bisa dilepas satu persatu Kita coba masukkan ke cam tono nya Dan kita coba nyalakan Sayang aja punya gue kedip-kedip Ya tapi masih oke lah Whistling Bird Effect Jadi diganti satu part sebesar ini Kemudian efek asap-asapannya juga semi transparan Berwarna putih abu Kalian bisa lihat weathering pada paint job nya Dan bagian ujung sini terdapat missile-missile yang sudah ditembakkan Hologram di jarin yang berwarna biru transparan Mulus sudah menyerupai hologram di Star Wars Universe Terakhir ekstra stand untuk hover frame Diletakkan di ujung stand plate base nya Seperti ini Plus tiang transparan supaya hover frame nya terkesan layang Ditancapkan disini dengan cara mencopot pada part yang berbentuk seperti batu ini Kurang lebih seperti ini Oke segitu banyak aksesoris yang kita dapat disini Sekarang kita bahas si bintang utamanya Ini dia dinjarin versi Hot Toys Kita bahas dari kepalanya dulu Hal pertama yang gue notice disini adalah warna silver nya Memang tidak sekilap atau sekrom versi aslinya Namun menurut gue tidak mengurangi bagusnya figure ini Sculp nya jujur mantap abis Dari part visor nya Bagian atas Bagian samping helmet Sampai bagian belakangnya jamik Weathering-weathering disini juga cakep Terutama pada bagian sudut-sudut helmet nya Overall Head sculpt nya sangat memuaskan Masuk ke bagian torso Cape nya berbahan dasar kain yang agak berbulu Kita zoom biar kalian juga bisa lihat Dan cara Hot Toys melipatnya juga bagus Dililit seperti ini ke leher Kemudian sisanya dilipat ke belakang Bahannya juga enak banget untuk dipegang Kemudian armor dada disini juga terdapat weathering-weathering Ada strap yang berbahan kulit sintetis Peluru-pelurunya juga disculp dengan rapi dan ini bisa dicopot loh Pada belt nya pun part menyerupai besi nya mengkilat Untuk tekstur kulit nya pun ada dua jenis Ada yang kasar seperti kulit jeruk Dan ada yang halus seperti ini Dan tentunya ada shading pada bahan kulit tersebut untuk mempercantik penampilannya Berikut strap pada bagian belakang Ada part pelindung pada abdomen berwarna abu Agak kebiruan Dan juga part pelindung pada bagian pinggul juga sudah sesuai Tidak lupa ada holster disini juga yang sama berbahan kulit sintetis Dan gue berharap bahan-bahan kulit dari Hot Toys tidak mudah mengelupas ya Kedua pauldron atau shoulder pad nya juga sudah sesuai Yang sebelah kanan dinjarin bisa diganti dengan yang ada Mudhorn Signet nya Lupa kita copot aja ya Kita ganti dengan yang ini And hola Baju bagian dalam jelas menggunakan bahan kain juga berwarna coklat tua Dan saiznya oke banget Gak terlalu fit jadi efek lipatan-lipetannya terlihat natural banget Untuk jahitan juga cukup rapi jadi terlihat makin real Armor tangan sebelah kanan seperti ini Dan ini adalah tempat keluarnya Flamethrower Dan yang sebelah kiri seperti ini dengan Whistling Bird nya Nah untuk armor pad pada paha perlu diingat ini adalah versi Beskar Armor pada season 1 Jadi yang sebelah sini masih belum diganti berupa tambalan-tambalan seperti ini Namun yang sebelah lagi sudah berupa Beskar Dan tambalan Weld disini jujur manis banget terlihat real Ditambah dengan efek sculpt barat-barat dan battle damage nya Untuk boots masih menggunakan boots yang sama dengan versi pertama kali kemunculannya Punculannya saat memakai armor Dura Steel Disini ada part berupa tambalan dan juga lecet-lecet dan tentunya peluru-peluru yang diselipkan Berbeda pada bagian kanan dan kiri Pada bagian kanan ini seperti armor lagi dengan efek weathering disini Sedangkan yang sebelah kiri seperti sleeve berbahan dasar kulit dan efek tekstur kulitnya terasa banget disini Tidak lupa ada pouch lagi di sebelah sini Untuk sepatu menggunakan tekstur kulit dengan weathering debu-debu pada setiap bidangnya Dan untuk telapak sepatunya kurang lebih seperti ini Overall Hot Toys berhasil dalam merepresentasikan figure ini dalam scale 1 per 6 Untuk blaster kita masukkan ke dalam holsternya seperti ini Selipkan lagi Nah untuk glove charge-nya kita selipkan ke bagian sini Seperti ini Sniper rifle-nya untuk bagian ujungnya masukkan dulu ke sini Kemudian pada strap-nya terdapat pack yang bisa dimasukkan ke sini Nah karena tipis jadi hati-hati ketika mencabut dan memasangnya Takutnya patah di dalam Untuk jetpack-nya tinggal pasang aja seperti ini Ya dan magnetnya cukup kuat Masuk ke sesi artikulasi Swivel pada kepala Menunduk segini Menengadah segini Sender kanan Sender kiri Tangan terangkat segini aja Ketahan sama jahitan juga Dan poledron Berputar juga terbatas Ada butterfly joint sedikit Siku ditekuk sejauh ini Ada swivel Telapak tangan bisa 360 derajat Swivel sedikit pada bagian perut Crunch segini Ke belakang segini Miring kanan Miring kiri Kaki ke depan sejauh ini Ke belakang segini Kaki ditekuk sejauh ini Ada swivel Telapak kaki ke depan sejauh ini Ke belakang segini Tentunya pivot Karena ada ball joint disini Split Perlahan aja ya Mentoknya sampai sini Tampak depan dari dinjarin Seperti ini Kanan Kiri Belakang Tampak atas Dan tampak bawah Tinggi dinjarin Di 31 cm Dan grogu Di 6,5 cm Bisa seperti ini Atau bisa seperti ini Ataupun bisa seperti ini Masuk ke sesi penilaian Detail Gak usah lama-lama mikir Langsung gua kasih 5 Pain job Agak kurang kilap aja Tapi masih oke So tentu 5 Aksesoris Mantep banget Untuk ukuran deluxe Jadi pastinya 5 Artikulasi Ya sayangnya Karena jahitan baju Emang menjadi kendala utama Bagi hot toys Untuk main di sisi artikulasi Jadi mesti digeser-geser Sedikit bajunya Kalau mau mendapatkan Pose yang lebih oke Jadi gua kasih 4 Price Gua ambil di ready stock Dengan harga 7 juta rupiah Jujur emang mahal sih Gua beli Niv Via topet Sampai gua potong Dengan cashback Yang gua kumpulin Selama hampir setahun Jadi sekitar 5 jutaan Gua kasih nilai 4,5 Dan saat ini Masih ada yang jual Dengan harga 7,5 jutaan Harga temurah Untuk kondisi MISB Total skornya Dalam 4,7 Bagaimanapun Gua akui Hot toys Emang the best Kalau bikin Action figure Macem ini Hanya saja Kendalanya ada pada Pakaian yang bikin Artikulasi Jadi lebih tricky Kemudian Semestinya Hot toys Kasih headscalp Dari Pedro Pascal Di dalam Deluxe version Apalagi ini adalah Figure kedua Dari The Mandalorian Setelah dulu Rilis versi Dural Steel Armor Hot toys baru Keluarin headscalpnya Di versi season keduanya Yang akan rilis di tahun ini Saran gua untuk Hot toys seri Mandalorian Sebaiknya PO Karena beda harganya cukup jauh Seinget gua harga PO nya Berkisar di 5 jutaan Oke sekian dulu Video unboxing gua kali ini Semoga memberikan info yang jelas Dan tentunya menghibur Boleh bantu dengan like Comment Share Ataupun subscribe Supaya kalian update terus Dengan isi channel ini Thank you for watching See you on the next video God bless you all Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.